Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jembal lagi dengan Cahandalan Pada kesempatan kali ini Cahandalan mau berbagi tentang Cara Membuat oli bekas Jadi serasa baru Oli bekas jadi baru Bagaimana caranya ini adalah Oli Oli power steering Yang Sudah dipakai Dalam artian bekas ya Bagaimana caranya Biar bisa Dipakai lagi dan bersih Dari gram maupun lumpur Ini kan yang hitam-hitam Di dasaran itu kan terak maupun lumpur Itu kalau Kita masukkan lagi ke Botol pompa power steering Botol Atau wadah Oli power steeringnya Itu maka gram Maupun karbon Kotoran kerak-kerak itu Maupun lumpur itu Bisa masuk ke dalam Tabung hidrolis power steeringnya Sehingga bisa Menempel pada Rek Maupun di Felpinian Sehingga menyebabkan keausan Bisa juga Menyebabkan Sil Rek Bocor Maka untuk mengatasinya Seperti ini guys Kita saring dengan Sebuah Atau selembar Kain ya Ini lumayan Ini lumayan ini guys Seribu mikron Emergensi ya Daripada kita beli Beli baru maksud saya Beli baru Oli power juga mahal Ini kan kita Saring dengan Ini guys Kain ya Ini seribu mikron 800 sampai seribu mikron Ini lembut Bisa memisahkan Unsur pengoter ya Baik Rak karbon Gram Maupun Lumpur ya Karena kalau Lumpur Rak karbon Maupun Gram Jika kita Masukkan lagi Ke Wadah atau Botol power Sterling Bisa Merusak komponen Komponen Yang berada Pada Pompa Power Sterling Di Fit Pump Pompa Power Sterling Maupun Bisa Merusak Sil Sil Yang berada Di Rek Dipinin Juga bisa Merusak Velp Atau Bisa Juga Membuat Aus Pada Rek Maupun Pinin Jadi harus Kita pisah Semacam Ini Cukup Mudah Bawah Kita Siapkan Wadah Ada Lalu Kita Dari Lubang Atasnya Kita Taruh Selembar Selembar Kain Buat Menyaring Oli Dekas Nanti Bawahnya Otomatis Jadi Bersih Tin Celong Dan Glowing Dan Bebas Dari Unsur Pengotor Baik Lumpur Maupun Gram Maupun Kerak-kerak Carbon Gramp Ini Buka Kenceling Pak Harus Dibers Artur Rane Pak Kira Kira Pak Sarawak Darur Jadi Bersihkan Otomatis Terkantong Disini Unsur Carbon Unsur Pengotor Baik Lumpur Ataupun Gram seperti ini ini kalau masuk lagi ke situ botolan wadah oli power steering dipompa oleh fit pump power steering itu bisa merusak bleed maupun liner di fit pump atau pompa power power steeringnya ya dan juga bisa merusak ini seal di rekor steeringnya ini kotor sekalian nah ini kotorannya bisa dan yang dibawah jadi bersih jadi glowing bebas dari unsur pengotor karena kainnya ini ukurannya 800-1000 mikron ini bener-bener efektif ya untuk memisahkan unsur pengotor yang baik karbon kerak karbon lumpur maupun gramnya itu bisa kita pisahkan sehingga oli yang kita saring ini aman bila mana kita tuang lagi atau kita gunakan lagi untuk mengisi oli power steering ya demikian sedikit share ya tentang cara menyaring memisah unsur pengotor yang ada pada oli power steering dengan alat segerjana yakni selembar kain 1000 mikron semoga sedikit share ini bermanfaat salam sukses youtube lover assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenceling mbak ye bebas unsur pengotor